Pemirsa per 1 Juli hingga 8 Juli berdatang merupakan penerimaan peserta didik baru atau PPDP tiket SMP. Di hari kedua PPDP ini, terlihat antusias para orang tua berkaitan adat mereka bendaftar di sekolah yang diinginkan. Hal ini seperti terlihat di SMP Negeri 2, Kuala Tunggal. Penerimaan peserta didik baru atau PPDP tingkat SMP telah dipulai pada 1 Juli 2024. PPDP tingkat SMP menggunakan sistem offline atau mendaftar langsung ke sekolah yang diinginkan. Karena sistem sotasi masih berlaku pada PPDP tahun 2024 dan masih mengacu pada juknis parmen dikbut yang berlaku. Meski demikian, di hari kedua PPDP tingkat SMP, para calon siswa SMP terlihat sini berganti mendaftar maupun melihat persyaratan pendaftaran. Hal ini seperti terlihat di SMP Negeri 2, Kuala Tunggal. Kepala SMP Negeri 2, Kuala Tunggal, Pausan Nacri, berkatakan bahwa pada hari kedua PPDP dalam kategori aban, yakni bagi calon siswa yang mendaftar dapat melihat persyaratan yang telah ditempel panitia dan dapat langsung melengkapi berkas pendaftaran. Selain itu, berkas dapat diantarkan langsung ke sekolah. Sementara itu, daya tampung yang dimiliki SMP 2, Kuala Tunggal, sebanyak 192 siswa. SMP Negeri 2, Kuala Tunggal, untuk PPDP tahun ini tetap menggunakan sistem online dan offline. Online mereka sudah bisa mendaftar sekitar 2 minggu sebelum tanggal 1 Juli. Jumlah yang mendaftar online itu sekitar 120 orang. Kemudian sekarang hari kedua untuk proses offline, di hari kedua ini yang mendaftar sudah sekitar 165 orang. Tentu dari bahan-bahan itu bisa jadi terus bertambah menjelang hari selesainya PPDP, yaitu tanggal 6. Dan terus kami merekap untuk bahan-bahan yang masuk, kemudian melihat dari poin-poin penting dalam wilayah apa mereka masuk untuk pendaftaran tersebut. Apakah zonasi, agon masih, kemudian prestasi, ataupun perpindahan orang tua. Kemudian nanti, seolah tanggal 5 akan kami umumkan sementara para siswa yang masuk, sehingga yang tidak masuk mereka bisa mengambil bahan mereka dan bisa mendaftar di sekolah yang lain. Lebih lanjut, Pausan menegaskan, penerimaan peserta didik baru atau PPDP tahun 2024 dipastikan sesuai aturan. Pihak sekolah mengikuti jukti sesuai aturan, yakni dimulai sejak tanggal 1 Juli hingga 8 Juli. Dan tetap mengikuti sistem zonasi. PPDP ada empat jalur, yakni jalur averpasi, jalur zonasi, jalur prestasi, dan jalur pemindahan kerja orang tua. Surya Kurniawan, Jik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!